selamat menikmati dunia juga sedang dilanda wabah covid-19 sebenarnya apa sih covid-19 ini? covid-19 atau yang biasa disebut virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran penafasan mulai selu biasa hingga penyakit yang serius seperti sindrom penafasan akut berat corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 inilah awal mula munculnya penyakit corona virus ya seperti penyakit penafasan lainnya nih covid-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilih, sakit tenggorokan, batuk, dan demam namun jangan panik nih sobat sarjana karena sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita penyakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya akan muncul secara bertahap walau angka kematian penyakit ini masih rendah kira-kira sekitar 3% lah namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya misalnya seperti diabetes dan darah tinggi dan penyakit jantung maka mereka biasanya akan lebih rentan untuk menjadi sakit parah jika kita melihat perkembangan hingga saat ini lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan masih akan terus meningkat kita tahu bahwa tubuh kita saat ini sedang terkena covid nah, terdapat gejala-gejala awal yang muncul jika kita terkena covid gejalanya sih mirip dengan flu yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat penderita dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak, ataupun batuk berdarah sesak napas, dan juga nyeri dada gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus covid-19 seseorang dapat infeksi dari penderita covid-19 penyakit ini dapat menyebar melalui test-testan kecil atau yang biasa disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya maka orang itu dapat infeksi covid-19 atau bisa juga seseorang terinfeksi covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus jenis paparan dan cara penularannya jadi jangan lupa untuk tetap memantau informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini hingga selasa 8 Desember 2020 tercatat ada 586.841 kasus positif covid-19 terkonfirmasi di Indonesia angka tersebut didapat dari penambahan 5.292 kasus positif covid-19 baru kemudian menurut data perkembangan covid-19 harian di Indonesia yang diimpun dari Kementerian Kesehatan RI ada 5 provinsi nih yang melaporkan kasus positif tertinggi pada hari ini yang pertama ialah DKI Jakarta sebanyak 1.194 kasus lalu yang kedua ada Jawa Tengah dengan 768 kasus lalu kemudian Jawa Barat dengan 731 kasus lalu Jawa Timur dengan 542 kasus serta yang terakhir ada Kalimantan Timur nih dengan jumlah 256 kasus nah selanjutnya kabar baik sih kasus sembuh pada hari ini telah bertambah 4.295 sehingga total kasus sembuh di Indonesia ada 483.497 orang yang telah pulih dari infeksi covid-19 namun angka kematian terkait infeksi virus covid juga masih terus terjadi data hari ini menunjukkan ada 133 kasus meninggal baru sehingga total kasus meninggal terkait covid-19 berjumlah 18.000 gimana jadi udah kebayang kan betapa memberikannya virus covid ini tapi tenang saja saya akan memberikan berapa langkah untuk mencegah virus corona yang pertama ialah mencuci tangan dengan benar mencuci tangan dengan benar ini merupakan cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus covid cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, selas-sela jari, dan kuku setelah itu keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan jika anda sering menggunakan transportasi umum mungkin akan sulit menemukan air atau sabun jadi anda bisa merisikkan tangan anda dengan hand sanitizer gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membas mikuman cucilah tangan secara teratur terutama sebelum dan setelah makan setelah menggunakan toilet setelah menyentuh hewan setelah membuang sampah dan juga setelah batuk ataupun bersin lalu yang kedua ialah menggunakan masker banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona padahal masker tersebut belum tentu efektif secara umum ada dua tipe masker yang bisa anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona yaitu masker bedah dan masker N95 masker bedah atau surgical mask merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan masker ini mudah ditemukan harganya terjangkau dan juga nyaman dipakai cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah dan menutupi dagu, hidung, serta mulut sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara ya meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan resiko penyebaran penyakit infeksi virus corona penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman sedangkan masker N95 adalah masker yang digunakan sebagai salah satu alat pelindung diri atau APD untuk petugas medis yang merawat pasien COVID-19 ketika melepaskan masker dari wajah baik masker bedah maupun masker N95 hindari menyentuh bagian depan masker sebab bagian tersebut merupakan bagian yang penuh dengan kuman yang menempel setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel pemerintah sedang bekerja keras untuk berusaha melawan wabah ini berikut akan saya putarkan rekaman suara Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengenai perkembangan vaksin COVID-19 ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati saya ingin menyampaikan satu kabar baik satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021 selain vaksin dalam bentuk jadi dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh biopharma kita amat bersyukur Alhamdulillah vaksin sudah tersedia mencegah meluasnya wabah COVID-19 tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepo dan perlu saya tegaskan pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah ini adalah hal yang sangat penting dan juga peralatan pendukung, SDM serta tata kelola vaksinasi kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai semua sudah dalam keadaan siap yang ketiga, karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi terakhir, meski vaksin sudah ada kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan tetap disiplin 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu harus terus kita lakukan tidak terasa ya, sudah 10 menit saya menemani Anda semua di ruang dengar Anda masing-masing semoga semua yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua selalu atuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker agar terhindar dari virus COVID-19 saya Wahyu dari Radio Pengundasarjana undur diri dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh